Intro Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Selamat pagi Selamat bertemu kembali dalam sahapan firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 Sebelum kita melakukan aktivitas kita Mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan Marlah kita berdoa Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan damai sejahtera dari Allah Bapak Keranya menyertai kita sekalian Amin Firman Tuhan tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 7 Beginilah bunyinya Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa Demikianlah firman Tuhan Seorang pengembara melakukan perjalanan yang cukup jauh Hingga pada suatu malam dia memutuskan untuk mencari rumah tempat ia beristirahat Karena pada saat itu hujan sangat deras Petir dan kilat pun menyambar bersahut-sahutan Si pengembara yang kedinginan dan ingin berteduh Menemukan sebuah rumah dengan keadaan gelap bulita Dan mungkin penghuninya sudah tertidur Tetapi dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan berkata Adakah orang di dalam rumah? Tetapi dengan suara sengau Yang kebetulan bapak pengembara ini adalah seorang yang sumbing maaf Dan dari dalam rumah terdengar sahutan dari pemilik rumah berkata Tunggu dulu karena lampu mati Juga dengan suara yang sengau Si pengembara merasa diperolok-olok dan terhina dengan sahutan Suara sengau Dan menjadi marah lalu mengambil pisau yang selalu dibawanya Si bapak yang di dalam rumah pun marah Karena dia pun merasa diperolok-olok oleh orang yang meminta pertolongan Oleh karena dia juga mengambil kayu untuk memukul tamunya Pada saat dia membuka pintu dan masing-masing ingin saling memukul Pada saat itulah terang kilat bercahaya Mereka akhirnya saling tersenyum dan merasa damai Rupanya mereka sama-sama sumbing Sudarang terkasih dalam Kristus Yesus Perman Tuhan katakan Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Artinya bahwa kita dapat bersekutu satu dengan yang lain syaratnya Jika masing-masing kita hidup di dalam terang Tanpa hidup di dalam terang Seorang tidak bisa dan tidak dapat bersekutu satu dengan yang lain Orang yang masih dalam kegelapan Maka hidupnya akan dipenuhi permusuhan Kekacauan Perselisihan Kebencian Dan jauh dari kedamaian Dan terang sejati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri Yang datang ke dunia yang masih dalam kegelapan Oleh karena dosa-dosa umat manusia Ia adalah cahaya surgawi Yang menyari setiap pribadi Yang hidupnya tanpa arah Dan tujuan Sehingga setiap orang yang menerimanya Bereleh tujuan yang jelas Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan Agar kita hidup dalam terang Artinya adalah hidup dalam Yesus Kristus Dimana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu Salah satu sikap hidup dalam terang adalah Hidup dalam kasih Kasih adalah Suatu sikap yang mendasar Dalam kehidupan setiap manusia Dan kasihlah yang mendasar setiap kita Bisa menerima satu dengan yang lain Terhadap kelebihan dan kekurangannya Dan hidup dalam kasih berarti Hidup untuk merendahkan diri Sama seperti Yesus yang merendahkan dirinya Yang hanya turun dari surga Bahkan sampai mati di kaisalib Untuk keselamatan kita Oleh karena saudara-saudara Mari kita hidup menjadi terang Dan membawa terang dalam dunia ini Karena Tuhan ingin anak-anaknya Tidak hidup lagi dalam kegelapan Melainkan hidup dalam terang Yesus Yang setiap kita penuh dengan kedamaian Dan memberikan hasil Untuk sesama dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati Amin Malah kita berdoa Kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan Dalam kehidupan kami Atas hari yang baru yang Tuhan berikan Bagi kami Hingga kami masih bisa bernapas Dan melihat hari ini Biarlah kami menjalannya dengan penuh Suka cita Dan ucapan syukur Serta Dalam damai yang daripada Tuhan Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan sajalah yang memberikan kekuatan Dan pertolongan Dalam melakukan aktivitas hari ini Berkatilah jemaah Tuhan Yang sakit Tuhan pulihkan Yang berduka Tuhan yang menghibur Yang bergumul Tuhan tolong Dan memberikan jalan keluar Dari setiap pergumulan Pribadi Lepas pribadi Sempurnakanlah doa kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.